Mengapa ini yang terjadi? Sakitnya jiwaku merontas Sebaru hati merindukan Sebaru lagi mencoba Terima hakikat Mungkin ini juga masanya Di atas segala Sambil lewat ku Andai luka yang mampu memutar Dan detik bahagia Tidak Mahu ku kenal cara Yang lebih muda dari itu Oh 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 Terjadi Oh sakitnya jiwaku merontak Sepadu hati merindukan Sepadu lagi mencoba Terima hakikat Mungkin ini Juga balasannya Di atas segala Sambil lewaku Andai luka yang mampu memutar Kan detik bahagia Tidak Mahu ku kenal Cara Yang lebih mudah Dari itu Manakah bisa muncul Pelangit Selagi Tiada Turun Hujan Mungkin ini Juga balasannya Di atas segala Sambil lewaku Andai luka yang mampu memutar Kan detik bahagia Tidak Mahu ku kenal Cara Yang lebih mudah Dari itu Wah Itu dia Sarah Suhairi Dari Sarah Suhairi Itu dia Single terbaru Dari Sarah Suhairi Apa lagi Kita terus bersama dengan Sarah Ingin mengetahui apakah Cerita di sebalik mungkin ini Sarah Assalamualaikum Tak Tak dengar Dengar tak Sarah Sarah Kita masih lagi cuba Untuk mendapatkan Tak dengar apa-apa Okey Tapi kita akan cuba Untuk Sarah Mendengarkan kami Di studio Sambil-sambil itu Kita dah kongsikan jugalah Ini merupakan single terbaru Sarah Suhairi Selepas Sebelum ini Duet Untuk Ya Betul Dan juga Sebelum ini Sarah juga popular dengan lagu Pedih Dan ini merupakan Katanya lagu ini Rakan baik dia yang buat Arif Baharan Jadi mungkin nak tahu jugalah Sebab sikit berkenaan dengan Single Mungkin ini kan Apa lagi tengah PKP Katanya banyak juga Pelancangan telah dirancangkan Dan Katanya juga Gara-gara Klip video Mungkin ini Sarah sendiri belajar menari Sebelum ini Betul Sarah memang tak tahu langsung menari Tapi disebabkan Lagu mungkin Untuk menghasilkan Muzik video Yang macam kita lihat tadi lah Ada sesikit tadi tu Macam mana Sarah menari Itulah hasilnya Selepas Dia menyertai Kelas tarian Ya mencabar ya Sebab bukan sahaja Tarian itu Tapi lengkuk untuk tarian Tradisional kan lain Beza Dia punya Cara tu lain Dan bagaimana Ideanya boleh tercetus Itu kita nak tahu Ok mungkin kita dah dapat Berjaya mendapatkan Sarah Sarah Ok Ya saya Selamat pagi Sarah Selamat pagi Dia tak dengar eh Tadi tak dengar Takpe takpe Sekarang Loki dah Dia bukan bergaduh Dengan adik Sebab adik tengah online Kelas eh takde 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 Ok Sarah Ceritakan sedikit Tentang mungkin ini Yang dikabarkan Dihasilkan oleh Rakan baik anda sendiri Single terbaharu Mungkin boleh ceritakan Ok Untuk Single mungkin ni Sarah dapat Daripada rakan duit Sarah sendiri Sebelum ni Iaitu Alif Balai Jadi Alif Balai Berkena sama dengan Zek Marika Indoorin Karan Dan juga Tilhan Untuk produce semula Lagu ni Untuk Sarah nyanyikan Jadi Sarah nak ucapkan ribuan Terima kasih lah kepada Komposer ni Dan juga produser Untuk lagu Sara Tadi Kitorang dah Baru Kami baru bercakap Mengenai Sarah Belajar menari Untuk muzik video Mungkin Mungkin Sarah nak ceritakan Pengalaman Sarah Sebab Sarah sebelum ni Tak pernah nak menari Tiba-tiba kena masuk kelas Tarian Tarian pula Tarian contemporary Lembut pula tu badan Kita tengok dekat Video klip tadi Muzik klip tadi Okay Untuk MV Kayi ni Sarah diberi idea Oleh director sendiri Which is Amir Johari Untuk Konsep Kita nak buat Very Dancing yang Sangat-sangat smooth Jadi Sarah bukanlah Seorang penari yang Pakar Tapi Dia ambil masa juga Belajar So Sarah Dibantu oleh Team 222 Studio With Zaidi Walawi Dan juga Nur Syafika Jadi mereka membantu Untuk The whole concept Dan Sarah Belajar Agak lama Juga untuk dapatkan So kita orang Ada 2 session Untuk belajar menari ni Setiap session tu Dalam 2 jam So Ada 2 session Ada 4 jam latihan Dan Sarah balik rumah Memang betul-betul Practice sebelum Bila Bila Mula-mula Mereka nak Konsep ini Bagaimana perasaan tu Kan Penerimaan Sarah sendiri Mula-mula Sarah agak risau Sebenarnya Sebab Sarah takut Tak boleh nak Diver Sebab Bila Bila kita menari Sahalian Contemporary Modern ni Dia lebih kepada Soul dan juga Emotion Bila kita menari Jadi Benda tu Sangat-sangat susah Untuk kita Apply the emotion Dengan Step yang kita Tunjulkan tu Lagu ini Kalau kita Dengarkan semula Lebih kepada Lenggoknya Ballad lah Lagu Ballad yang akan menguji Vokal Sarah sendiri Tapi dia punya Video klip Dan juga Genre lagu ni Kita nampak Idea yang sangat Berbeza Tapi bila masuk Dia jadi satu Yang keunikan Dia tersendiri Untuk muzik video ni Masa Sarah Terima tu Untuk samakan mood tu Pastinya mencabar juga Kan Sarah? Ya Mencabar tu Memang Sarah Suka try Benda-benda baru Walaupun benda tu Mungkin Agak susah Tapi Sarah yakin Dia possible Untuk kita buat Jadi Sarah memang nak Beri kredit Kepada Direktor kita sendiri Yang memang Memikirkan konsep Sarah pun tak pernah terfikir Jadi ianya adalah satu benda baru Untuk Sarah pelajari Dan juga Tunjuk kepada Peminat-peminat semua Itu dia Sarah Silakan Sarah selalunya Kebiasaannya Artis-artis yang Nak mengeluarkan single Terbaru ini Mereka pastinya Melakukan sedikit gimmick Untuk memberi kejutan Kepada peminat-peminat Adakah Sarah Salah seorang individu Yang tergolong dalam Individu yang gemar Melakukan gimmick Untuk melariskan lagu? Okay Memang itu Memang dibiasakan lah Kalau kita dengar Orang nak keluar lagu tu Ada je benda yang Nak hypekan kan Sebelum kita keluar lagu tu Jadi untuk Sarah sendiri Ianya terpulang kepada Individu tersebut Kalau dia nak Buat gimmick Atau sebagainya Untuk Sarah Boleh untuk kita buat Tapi kalau ianya Leap kepada sesuatu Benda yang baik Apa salahnya? Tapi untuk Sarah sendiri Sarah Tidak prefer Untuk gimmick ni Sebab selalunya gimmick ni Dia mengundang perkara yang Tak elok Jadi Sarah takut Kalau Sarah buat sesuatu tu Mungkin Tak digemari oleh Masyarakat-masyarakat Umur-umur Sarah Respon tu lah kan Orang ramai Baik Sarah ni tengah PKP Katanya adik tadi Belajar ya PDPR Jadi katanya Sarah antara je Sarah antara pendidik juga ni Dekat rumah Membantu adik Untuk berdepan dengan Bakat SPMT Faham betul Sebab adik Sarah Sarah ada dua orang adik Satu adik perempuan Dan satu adik belas Yang perempuan tu Dia SPM tahun ni So good luck Kepada adik saya Yang akan ambil SPM tu Tapi saya tak risau Yang SPM ni Sebab dia memang Betul boleh Belajar sendiri Sebab Kalau nak buka Google Classroom ke Dia retih nak buat benda-benda tu Jadi Yang Sarah perlu Didik dan tengok Adalah adik Sarah yang bongsu Sebab dia baru dah jalan lima Dan masih Perlukan bimbingan Setiap kali nak buat kerja sekolah Kalau dia tak faham Jadi kita bantu mana yang boleh Itu yang Sambil-sambil Kelas online Sambil-sambil makan Curi-curi tu kan? Betul, betul, betul Berkongsikan Apa lagi Perkara-perkara aneh Yang berlaku Semasa kelas online Adik yang umur lima tahun tu? Sebenarnya Sarah suka Walaupun saya Tidaklah Berada di kamera Untuk join kelas tu Tapi sebab Kita berada di sebelah Kita dapat dengar semua Budak-budak Classmate Adik-adik ni kan? Bila bercasak tu Sangat comel Lepas tu Bila Cikgu tanya Ramai je nak menjawab Sarah rasa Walaupun dia Online class Dia masih lagi Ada interaksi Bersama Cikgu Dan juga Pelajar-pelajar Jadi mungkin Boleh jadi Cikgu lah Sarah Sarah lepas ni Cikgu eh Sarah sekarang bukan sahaja Penyanyi Tapi dia juga merupakan pengacara Wah Satu bidang yang baru juga diceburi kan? Mungkin selepas ni Antara nyanyian dan juga pengacaraan Berbelah bahagi Pengacaraan menjadi minat pula Bagaimana? Alamak Dia pengacara tu Memang minat sebenarnya Tapi Kita tengok lah Macam mana Kalau kita dapat bahagi masa Dengan baik Antara Menjadi penyanyi Dan juga pengacara tu Kita tengok lah Dan juga Sarah tengok Dari segi Kalau Mungkin ada partner Sebab sebelum ni Sarah Mengacara seorang sahaja Tapi macam Dekat studio sekarang Ada tiga wanita-wanita jelita Haa Seringin juga anak bersama tu Duit lah duet Dia sama je macam nyanyi duet Cikgu macam mula nyanyi Okey Sarah 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 kenalkah Zaid Marikan ni? Cik Haa Kenalkah? 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 Kenal Sebenarnya kita dapatkan Menghubungi Zaid Marikan Untuk kita sama kongsikan jugalah Berkenaan dengan Lagu Sarah semua kan? Hmm Betul-betul Hello Zach Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Lama tak jumpa eh Ya Wah Saya sering jumpa awak dalam Menteri Zaid Wah Takut je Takut je Sebenarnya Sebenarnya tulis lagu ni Dia punya ayat Bukan main lagi eh Itulah Itulah Zaid Zaid Macam mana secara ringkasnya Penghasilan lagu mungkin ni Anda merupakan salah seorang Penulis lirik Untuk lagu mungkin Comment sedikit Bagaimana penghasilannya Berkerja dengan Sarah Okay Sarah ada di situ Apa khabar Sarah? Selamat pagi Assalamualaikum Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Alright Basically Macam mana ni? Awkward lah Kita jarang di interview Tapi boleh Siapa suruh jadi penulis lirik? Kena interview lepas ni selalu Okay Tapi inilah Alhamdulillah Lagu ni Kitaan bersama Saya Zaid Marikan Bersama dengan Arif Bahan Dan juga di Tarnan Okay Pada awalnya penulisan diri ni Sebenarnya 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 Lagu ni sebenarnya dah Sebenarnya dah Lebih kurang setahun lebih lah Oh Alhamdulillah Kita buat Sebelum wujudnya Covid-19 ni You know Dengan Apa tu Saya selalu cakap Pada Pada Sarah Pada Baran Pada di Tarnan Saya kata penulisan lagu mungkin ni sebenarnya Sebuah penulisan yang peribadi Sangat dekat dengan kita Dia mungkin Tentang Dan bila saya tulis lagu tu Saya teringat ayah saya Saya teringat mak saya Ya Saya teringat isteri Teringat anak je Tentang seorang manusia yang dia sedap Dan Sebenarnya Sebelum-sebelum ni Dia banyak Mempersiakan masa pada waktu yang dia ada Jadi sekarang Mungkin segala apa yang berlaku kepada dia Adalah Balaskan di atas titik Sambil lewanya yang waktu dulu Faham dan tu lah Wow Zaid awak ni kan Eh Awak tak pernah gagal tau Menghasilkan Lirik-lirik yang Yang bermakna Tahu tak Ya Sangat mengagumi hasil Haa Congratulations lah kepada Sarah Suhairi And Team daripada You know Daripada Sarah juga Dan Sarah membawalah Membawakan lagu ni memang best lah Pertama saya dengar Kajalah Siapa tak kenal Sarah Suhairi Yang penyanyi macam Malaysia kan Allah Bila dia punya suara Bila dia punya suara Bila dia punya suara Yang menyanyikan baik-baik Laku yang ditulis Okay Terima kasih tu Itu membuatkan cara sama Masya Allah Sampailah 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 Alhamdulillah Kalau nampak tu buat video tu Ambil tu kan main Dia leting Dia leting Zaid itu masalah dia Kalau interview pengacara Nak stop tu tak tahu kat mana nak stop Zaid terima kasih Zaid terima kasih banyak-banyak Zaid Assalamualaikum Assalamualaikum Jaga diri Itu dia Sarah mungkin kata-kata terakhir Untuk peminat-peminat Sarah Yang sentiasa menyokong Sarah Tidak kira dalam bidang apa sekalipun Mereka tetap berada di belakang Sarah Mungkin kata-kata daripada Sarah sendiri Silakan Alright Sarah nak cakapkan Ribuan terima kasih Kepada semua peminat-peminat Sarah Yang menyokong Sarah Bermula daripada industri Yang Sarah Mula-mula masuk Sampai sekarang Tak kisahlah menyanyi ke Belakang-belakang acara Yang sentiasa Support Sarah Dalam apa saja yang Sarah buat Teruskan support karya-karya Sarah yang akan datang dan juga karya-karya artis tanah air kita Okay Jaga diri Sarah Terima kasih Jangan lupa tahu Bawa adik Bawa adik tengok Didik TV MTV 7 tau Boleh 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 Okay Sarah thank you Japat satu viewer Okay 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 ffe